Yo, itu balik lagi bersama kami Kuliner Kembar di Kembar Makan-Makan Makan terus Kali ini kita berada di sepanjang guys Tepatnya ada di Wonocolo Ya, ini kita ada di depannya Indomaret Wonocolo Ya, kita bakal mereview nasi bebek elok sayo Elok sayo Ya, itu dari dulu guys ya, nasi bebek ini Dari mulai aku SMP kalau nggak salah guys Udah berdiri guys, nggak capek abangnya Berdiri dari SMP, lucu sih Oke, jadi kali ini kita bakalan tanya-tanya Mungkin ke penjualnya Dan kita bakalan nyobain juga Makanan-makanan yang ada di bebek goreng elok sayo Oke, langsung kita masuk ke warung Oke guys, kali ini kita sudah berada di warung bebek goreng elok sayo guys Dengan mas siapa di sini mas? Mas siapa? Bastian Oh, mas Bastian guys Mas Bastian di sini selaku owner ya? Karyawan Oh, karyawannya guys Di sini bebek elok sayo itu udah berdiri berapa lama ya mas? 15 15 tahun Jam bukanya dari jam berapa mas? Jam 6 Sampai jam? 12 Oh, jam 6 sore sampai jam 12 malam guys Menunya di sini ada apa aja mas? Bebek, ayam, sama lele Bebek, ayam, sama lele guys Oke, langsung saja kita pesen guys Oke guys, kali ini kita sudah dapet pesenannya guys ya Pesen bebek ya guys ya Terus mas Ahmad pesen lele Lele guys Lele goreng Di sini bebeknya itu kita dapet apa aja Ada bebek, serundeng Terus kemudian bumbu kuning Sambel Sama ini guys Yang spesial itu terongnya guys Terongnya ini manis Terus dipotongnya itu kecil-kecil Kayak motongin bawang Tipis-tipis potong manis Sikat miring ya guys ya Oke, sekarang kita coba kampurin aja guys Bumbunya ini ya Hmm, bumbunya ini khas guys Beda guys dari Masuk kita campurin aja guys Kita campurin aja guys Kita campurin aja guys Kita campurin aja guys ya Habis itu kita campurin pakai serundeng ya Wow, kita campurin aja Kita campurin aja Uff, masih panas guys Panas komo Panas komo Panas Kita campurin aja guys Lele nya ini satu porsi Dapet dua lele ini biasa aku lele, langsung kita buka dulu lele nya tadi fresh guys belum digoreng baru digoreng langsung mau ada pesanan langsung kita coba bebeknya, Bismillahirrahmanirrahim bebeknya ini wangku guys ya kubrul dengan crunchy-crunchy waktu kita diminta kering jadi itu lebih pas, mantap ya guys ya kita coba sambelnya guys, sambelnya meskipun sedikit gini tapi pedasnya itu nendang guys sambelnya itu mantap guys, pedas dan pedasnya itu langsung pedas nendang tapi enak cuma ulas seger enak oh iya kalau kalian makan disini guys, itu dapat free kropok ngambil sepuasnya kropoknya ini guys, aku request lele nya itu kering biar enak gitu loh soalnya daya itu, tadi itu fresh jadi belum digoreng setengah mateng habis itu digoreng lagi enggak tapi dia itu memang siap mentah dulu sudah dibacem, cuma tinggal goreng gitu aja kita coba dicocok pakai sambel ditambah sama ini apa merong crispy menerong crispy ya menerong crispy yang biasa lah sebenarnya kayak peponan kuning-kuning gitu guys bukan banyak lagi ya untuk merongnya ini ya terongnya ini dia itu diris tipis-tipis gitu loh jadi rasanya itu pahit-pahit manis gitu pahit manis-manis terus untuk porcinasi ini gak seberapa banyak juga pes pokoknya buat kalian makan itu gak lepoken karena sambelnya ini pedes terus kemudian ada penawannya dengan terong ini guys ya karinya manis terus langsung kalian satukan begini wah itu cocok guys ya ini memang serius serius semuanya sangat terkadang serius terkadang Defence ketemu manis semua ini koning-koning ini agak kacut-kacut gitu cocok deh sebenarnya hai 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 lagi Dulu itu ada timunnya loh guys, timunnya itu kayak trapezium gitu ya guys, panjang-panjang gitu, tapi kalau sekarang gak ada Hilangi paling ya, timun lalang Dari sini tuh bener-bener bikin lapar lah, soalnya emang mudah banget, kombinasi dari ikannya, muka lili, terus ada teroknya, serundeng, sambal, bambu kuning, sama ada kerupuknya yang gratis, jadi enam semakan ini jadi bertambah, enak ini bagi sekarang Selamat terakhir ya, dalam bunga yang terlalu Oke guys makan sudah waktunya kita bayar-bayar mau bayar bebek berapa bebeknya 123 pake nasi itu ya pakai nasi kalau lele satu porsinya berapa 22 22 udah pake nasi itu ya terus kalau ayam ayamnya 22 ayamnya juga 22 pake nasi guys itu itu rempel ati 5003 5003 guys Oh ya terus kemudian di sini sehari bisa lakukan berapa porsi 50 bisa 50 porsi itu semuanya apa satu item atau bebek aja semuanya semua item itu dari 150 porsi gitu terus kenapa kalau namanya itu bebek goreng elok sayung artinya itu keputusan yang baik masa mana padang badinya asibadang ya Oh artinya itu itu guys biar nggak penasaran kenapa namanya bebek goreng elok sayung keputusan yang baik ya mbak ya Oke guys langsung dah kita bayar Oke guys kali ini kita makan sudah bayar juga sudah guys maksudnya kita ambillah pulang ya setelah tadi kita konten tuh jadi waktu bahan puasa ini guys ya barang jadi sekian aja video review bebek goreng elok sayung guys yang terkenal dari zaman dulu jadi bagi kalian yang punya rekom-rekom rekomendasi makanan-makanan enak murah dan rame dimanapun di Yogyakarta juga boleh langsung kita samperin ya itulah pokoknya DM di IG Facebook sama YouTube kita kembar makan banget Oke jangan lupa untuk selalu klik like comment share and subscribe guys salam makan terus ya akhiri dari mana ya akhiri hai 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 Oh Bambu dah tersesat ini dari mana hai 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 Tontonoleci Mari 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 Soalanu Meretawai Hai sebenarnya Pemuda hijrah banget ya Hai ini jangan-jangan itu p*****in hehehe iya 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 Pemuda hijrah sama nunggu sobo hehehe Pangan apa-apa Kalau-apa Oh iya Kutang Tidak jelas Gak jelas Oke guys Tidak ke Instagram ya Review BBE ELEK ELEK SAKET GOBLO BBE BBE ELEK Ayam Gak ayam Gak ayam Gak apa-yapa-yapa Main guys Gampolnya 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 Pistas Nah dulu W'... Ape Ape